Harapan saya kepada yaitu Bapak-Bapak Pemda Jombang, mohon, saya mohon, sangat besar harapan saya, sehingga gereja bisa dibuka kembali dan saya bisa beribadah dengan nyaman. Sejarah Republik ini tidak akan pernah ada kalau tidak ada umat Kristen, jadi berbanggalah, berbanggalah saudara-saudara saya umat Kristiani dan jadikanlah Indonesia ini kebanggaan bagi kita semua. Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar kita semua, kiranya kabar kita selalu baik-baik saja, amin. Salam saudara diberkati Tuhan, lebih dari 2000 tahun yang lalu hingga pada hari ini, suatu yang tidak baik terhadap kekristianan sering terjadi. Pengadaian semakin bertambah-tambah, tetapi gereja terus bertumbuh, semakin gereja diserang, semakin gereja ini merambat. Mereka memberikan kebijaksanaan kepada kami untuk kami dapat beribadah kembali di tempat ini, kiranya kuasa Tuhan menjamah hatinya. Pak, kenapa ini kok ibadah di luar Pak? Ini kok no? Karena gedungnya ditutup oleh Pemda dan penyakilan secara paksa tanpa dilandasi dengan landasan hukum yang benar. Harusnya Pemda tidak mengembok paksa, karena sementara ini proses dihukum sedang berjalan. Jadi, dengan adanya akibat pengembokan ruko, maka jemaat kami tidak bisa beribadah. Sehingga jemaat ini mohon kepada Bapak PJ Bupati untuk memberikan kelonggaran bagi jemaat kami beribadah di tempat ini. Sekalipun dalam kondisi seperti ini, kami tetap berjuang. Karena kami percaya, segala sesuatu yang kami kerjakan, semuanya ini di atas kebenaran. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Ada berapa jemaat yang ikut? Nah, ini tadi banyak yang tidak hadir. Karena ada gerak jalan Pak Warsubi, kurang lebih 40-50 orang. Yang paling jauh dari mana? Dari Mojokerto, dari Mojokerto, dari Petaruan, dari Jomba. Jadi, jelaskan rutinan untuk ibadahnya ini hari apa saja? Kegiatan kami itu hari Minggu jam 9. Hari Senin, itu kaum wanita. Sore jam 6. Hari Rabu, kebaktian umum jam 6 juga. Hari Sabtu, kebaktian pemuda. Hari Selasa, doa puasa. Pak, ketika masih di sekol, apakah tetap beribadah di halaman setiap minggunya? Ya, kami akan tetap beribadah di halaman ini setiap minggu. Itu saja kita sebagai umat beriman yang merasa sakit hati juga, merasa kaget, merasa kayak dianak tirikan, merasa kayak kita itu tidak ada harganya di mata mereka. Nah, itu menurut saya. Secara tidak langsung, apa bisa dikatakan Pemkap melakukan diskriminasi? Bisa juga dikatakan seperti itu. Karena apa? Saya bisa mengatakan itu karena ini negara merdeka. Kita itu negara merdeka, negara bibes memeluk agama sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi kita beribadah itu enggak ngawur gitu loh ya. Kita juga di dalam peribadatan kita tidak menyinggung agama A, B, C, enggak. Kita hanya tertuju kepada Tuhan kita. Dan murni apa yang disampaikan Bapak Gembala juga jemaatnya itu juga tidak menyinggung siapapun. Hanya kita tertuju kepada Tuhan kita saja. Seperti itu. Harapannya diinginkan seperti apa? Harapan saya dengan kejadian ini, karena kita sudah merdeka 79 tahun, Pemda segera mengoreksi kembali atas tindakannya. Sehingga kalau diperbolehkan, kalau misalkan tempat ini dibuka atau mungkin ada tendensi lain, mungkin harus tanah diambil alih, kita diberi kesempatan. Jadi jangan, oh geraca gini, geraca gitu. Sehingga kita sebagai jemaatan orang-orang kecil, merasa tertindas juga, merasa sakit hati juga, merasa apa ya, kayaknya kita itu kok enggak diorangkan gitu loh. Menurut saya seperti itu. Karena kita negara Pancasila. Itu yang saya... Nama saya Ananya Budi Yanuari Widayati. Saya dulu guru di Kamal Madura. Sekarang sudah pernah karena usia saya sudah 63 tahun. Ini dari jemaat mana? Saya dari jemaat GAP di sini. GAP itu apa? Gereja alah baik, damai sejahtera yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Heri Susanto, Paulus Heri Susanto. Alamat gerejanya apa itu? Itu, gereja alah baik, damai sejahtera itu namanya. Alamannya mana Ibu? Alamat gereja Pak. Alamat jeneng. Alamat saya di perumahan Gerpong, Tejo itu, juga perumahan milik Pak Heri, tepatnya di Blok D15. diperhatikan dengan Bapak-Ibu Pendeta saya, yaitu Bapak-Ibu Pendeta Paulus Heri Susanto. Dan saya dibawa ke rumah sakit. di sana ada yang jaga sampai saya sembuh. Sekarang ini saya sudah tidak bisa beribadah dengan baik, sebab gereja selagi disegang. Saya besar harapan saya kepada yaitu Bapak-Bapak Pendeta Jomban. Mohon, saya mohon, sangat besar harapan saya, sehingga gereja bisa dibuka kembali, dan saya bisa beribadah dengan nyaman. Saya mohon, dengan peluang kasihannya, dan saya bisa beribadah kembali dengan baik. Itulah besar harapan kami, mohon, didengar keluh kesan kami, seperti jemaat, GAB, Dabai Sejahtera Jombang. Kami mohon, terima kasih kepada Bapak-Bapak Pendeta Jomban, atas perhatiannya, atas keluh kesan, sebaat jemaat GAB, Dabai Sejahtera Jombang. Saya mendengar dari pusat, kalau umat itu harus beribadah dengan nyaman. Karena kita beribadah, kebaktian, ke gereja, ke masjid, dari orang Buddha juga. Kan bukan berpolitik. Kita ini hanya mencari kebenaran, daripada Tuhan. Hanya membersihkan diri, kalau ke gereja itu dikoreksi, atau mendengarkan firman Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bahwa umat Kristen ini adalah pemilik saham, di Republik yang kita cintain. Pesan saya, karena punya saham, jangan sampai enggak kebagian dividen. punya saham, enggak dapat dividen itu, itu keterlaluan. Jadi, benar apa yang dikatakan oleh pendeta Jeki tadi, bahwa umat Kristen ini, bagian yang tidak terpisahkan, dari sejarah Republik ini. Sejarah Republik ini, tidak akan pernah ada, kalau tidak ada umat Kristen. berbanggalah, berbanggalah saudara-saudara saya, umat Kristiani, dan jadikanlah Indonesia ini kebanggaan bagi kita semua. Berikutnya, saya ingin mencampaikan, mungkin ada yang belum tahu, saya ini Muslim. karena terlalu sering masuk gereja saya ini. Kalau ada yang belum tahu, saya ini Muslim. Dan saya meyakini kebenaran agama yang saya peluk. Di saat yang sama, saya juga berharap, saudara-saudara saya, umat Kristiani ini, juga meyakini bahwa agama yang dipeluknya adalah kebenaran. antara saya yang Muslim, dan saudara-saudara saya, umat Kristiani ini, meskipun berbeda keyakinan, meskipun memiliki keyakinan atas kebenaran yang berbeda, tetapi di saat yang sama juga tidak boleh ada yang menghalangi kita bersaudara satu dengan yang lain. Nah, setelah itulah dia video yang baru saja kita tonton video tadi. Kiranya, teman-teman, ketika kita melihat video ini, ini mengajarkan kepada kita, kita sebagai orang-orang Kristen, untuk berharap kepada Tuhan, lebih lagi. Sebab, yang mampu menolong kita tentang hal itu, hanyalah Tuhan Yesus. Dan kita tahu, makanya, Alkitab juga menuliskan, di tengah-tengah keadilan, terdapat ketidakadilan. Inilah yang terjadi di NKRI. Bagaimana minoritas orang-orang Kristen, dilarang beribadah. Padahal, sudah ditetapkan bahwa negara ini adalah bineka tunggal ika. Walau berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Walau banyak agama, tapi punya saudara Tuhan, dan kita berhak beribadah kepada Tuhan kita masing-masing. Tapi, itu terus berlanjut. Bahkan, Pemda sendiri melakukan, hal itu. Sebenarnya, seorang pemda, tidak seharusnya melakukan hal itu, tapi dia, seharusnya menjadi penengah. Untuk membantu, orang-orang Kristen. Bahkan, menolong orang-orang Kristen, kalau mereka tidak punya rumah ibadah, seharusnya sebagai pemimpin Tehra. Menolong, membantu, memberikan jalan keluar. Teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini, mengedukasi, dan memberkati kita semua. Salam, dan sampai jumpa.